Komplotan perompak yang biasa beraksi di perairan Teluk Jakarta akhirnya diringkus oleh Direkturat Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya. Para bajak laut itu diketahui selalu meresahkan nelayan-nelayan yang tengah berlayar untuk mencari ikan ataupun yang sudah mencari ikan. Pelaku ditangkap oleh petugas saat berada di perairan Pulau Sabira Kepulauan Seribu Minggu 19 Juli 2020 dini hari. Sebelum penangkapan, pihak kepolisian mendapat laporan mengenai adanya kapal tanpa nama berlayar di perairan Jakarta. Dikutip dari Tribun Jakarta, Senin 20 Juli 2020, Kapit Humas Pol dan Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pelaku berjumlah empat orang ini kerap menggasak hasil tangkapan dan juga bahan bakar nelayan. Keempat pelaku tersebut yakni Bastiar, Baharudin, Arnis Supriyadi, dan Udin. Yusri mengatakan para tersangka melakukan aksi ini sudah dua tahun. Tak hanya di Teluk Jakarta, jangkauan operasi para perompak ini ternyata merambah hingga perairan Kalimantan hingga Bangka Belitung. Setelah penangkapan, pengledahan terhadap kapal perompak ini pun dilakukan. Hasilnya, sejumlah barang bukti hasil perompokan ditemukan di dalam tempat penyimpanannya. Barang-barang yang ditemukan dari kapal mereka diantaranya cumi-cumi sebanyak 6 box atau sekitar 700 kg, satu buah airsoft gun, serta senjata tajam. Adapun atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 365 dan pasal 368 KUHP terkait pencurian dengan kekerasan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!